Assalamualaikum Bu Susi Waalaikumsalam Pak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Oh iya Bu, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi atau observasi kita kali ini Yaitu untuk pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik Nah kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan observasi nanti? Tetap kelas 6 Pak, sesuai kelas yang saya ampuh Kapan kita akan melaksanakannya Bu? Hari Senin Pak ya, tanggal 14 Oktober 2024 Sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan tersebut di tanggal 14 Oktober nanti Insya Allah Pak, siap Nah baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi atau observasi kita kali ini? Tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok Dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri Dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak Oh, jadi bagian mana yang nanti yang akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa Pak Yaitu pada saat mereka berdiskusi, kemudian di mana siswa mampu berdiskusi Mempresentasikan hasil diskusinya, menanggapi hasil kelompok lain setelah berdiskusi Pak Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok Dalam berdiskusi Pada saat berdiskusi siswa saya itu hanya siswa yang aktif saja Yang aktif ya Bu Iya, yang mampu menanggapi kelompok lain Nah, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif Dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan serta pendapatnya kepada kelompok lain Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya Saya beri nama Strategi Salah Bukan Masalah Di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat Namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan Karena murid tersebut takut salah Sehingga dengan strategi salah bukan masalah Ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya Pak Nah, bagus Bu Harapannya setelah kegiatan perobservasi ini kira-kira apa ya Bu? Harapan saya Pak ya Setelah murid-murid mendapatkan instruksi Mereka bisa aktif dalam pembajaran Khususnya ketika berdiskusi mereka mampu berperan aktif Berani menyampaikan pendapatnya dengan baik Baik Bu, saya kira sudah cukup nih kegiatan perobservasi kita Semoga nanti kegiatan observasi atau supervisinya berjalan dengan baik Sesuai dengan harapan yang kita inginkan Amin Terima kasih banyak Pak atas waktunya Sama-sama ya Bu Terima kasih Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, seperti biasa Ya, sebelum pembelajaran dimulai kita Ingat kesepakatan kelas yang pertama apa? Kisah kelas Bisa Kesepakatan kelas yang pertama tertip dalam kelas Yang kedua Memangkan kelas yang tetap sungguh-sungguh Ya, yang ketiga Akhirkan di suki kelompok Bisa dilaksanakan Kita siapkan kelas seperti biasa dengan Menyanyi Tiga, empat Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burung yang terbang Tangan ke depan ikan berenang Duduk yang mati siap berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyum La ta'uduhu sinatul walanahu Tahu mafis samawati wa mafil ard Mandala ziyash Tahu indahu illa bi'idni Ya'lamu ma'bayna a'idihim Wa ma'al fahum Wa layuhi tu nabi syai'im min ilmihi Alhamdulillah Luar biasa Allahu akbar Yes, yes, yes Alhamdulillah hadir semua Hadir Nah, jadi hari ini Tujuan pembayar Seperti lagunya Aku anak sehat Tubuhku kuat Karena ibuku rajin dan jauh Bergizi dan imunisasi Merah badanku ditimbang selalu Masyandu menunggu setiap waktu Bila aku diare Aku selaluan semangat Bertolongan orang Selalu siap sedia Karena ibuku rajin dan jemah Semasa aku baik Selalu diberi aksi Makanan bergizi Jangan imunisasi Berat badanku ditimbang selalu Aku diare Ibu selaluan Pada Pertolongan orang Selalu siap sedia Nah, sekarang Hubungannya apa? Kalau kita sehat Kita bisa Melakukan aktivitas apapun Termasuk bergerak Ya tidak? Kalau kita sakit Kita tidak Mampu bergerak Terbaring Ya Nah, sekarang Anak-anak ibu Apa yang membuat kita Bisa berpindah tempat? Ya Ibu di sini Bisa ibu ke WOD Bisa ibu ke Alia Kita bisa berpindah tempat? Oke Bagus Adanya sendi otot Pulang Bagaimana kita dapat? Bisa ditekuk tidak? Nah Apa yang bisa buat kita ini Bisa Mendekuk kaki Dan menggerakkan jari-jari? Coba Semuanya bisa mengerakkan Jari-jari Nah, inilah tujuan kita Pembelajaran Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama Nanti ada Gambar Video Dan kamu akan berdiskusi Maka Anak-anak ibu dapat Mengidentifikasi Macam-macam sendi manusia Berdasarkan arah geraknya Nah Yang kedua Setelah kita mengamati Melakukan percobaan Berdasarkan Berdasarkan arah geraknya Dengan tepat Kita tonton dulu Video persendian ini Disimak ya Kelihatan dari belakang Selamat datang Di media pelajaran Dalam materi Sistem gerak Pada tubuh Bersia Kompetisi dasar yang Kita percaya adalah Memahami gerak Pada maksud hidup Sistem gerak Pada manusia Dan upaya Menjaga Kedahatan Sistem gerak Indikatan yang ini Dapat Mampu Menjaga Dikati Kita sehari Sistem gerak Aktor Di balik tubuh Kita nih Semuanya Jadi Antara tulang Tulang Semua kita Ini Penghubungnya Adalah Sendi Jarinya Semua Digerakkan Kalau Sendinya Ada yang Kaku Kram Bisa bergerak Tiba-tiba Tegang Tidak Luka pintu Ya kan Engselnya bergerak Lututnya juga nih Siku dan lutut Coba lututnya Yang ketiga Sendi Bisa tidak ke belakang Tak bisa ya Dia hanya ke depan saja nih Ibu jari Ya kan Coba jarinya semua bisa ke belakang gini Tidak Hanya ke depan Kemudian yang selanjutnya Sendi keempat Sendi peluru Apa contohnya Bahu Ya Sendi peluru Kemudian Sendi Gulung Sendi gulung nih Di pinggul kita nih Sendi gulung Ya makanya bisa Begini Ya untuk lebih dalamnya Anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD Nanti tahu Dimana letak sendinya Dari gambar ini Ya Gambar Rangka Kita Manusia Nanti baru tunjukkan Selanjutnya Oke ya Oke ber Empat Sama kerjasama Tolong kerjasamanya Ya Buat nama kelompoknya Bebas Kita tema kelompoknya Adalah Planet Nah jadi ambil nama planet Untuk kelompoknya Ya Sudah Sudah dapat semua kelompoknya Sudah Nah Silahkan Lakukan diskusi Sesuai petunjuk Pengerjaan Oke Anak-anak ibu Semuanya sudah siap Sudah Sudah Siapa yang sudah siap Siapa yang ingin tampil ke depan Oke Kelompok Kelompoknya nama kelompoknya apa Jupiter Tepuk tangan untuk kelompok Jupiter Silahkan maju Silahkan maju Ya maju berempat Wahode yang di depan Nah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Wodenur Fazila Dari kelompok Dari kelompok Jupiter Saya akan Saya akan Membacakan Membacakan Macam-macam sendi Sendi putar berada di leher Dan sendi pelana ada di pergelangan ibu jari Sendi geser berada di pergelangan kaki Sendi engsel berada di Ayo bantu Yang lain Sendi engsel berada di mana Siku Di mana engsel tadi Siku Bahu Dan sendi gulung berada di pinggul Terima kasih Oke tepuk tangan dulu Terima kasih ya untuk kelompok Jupiter Silahkan duduk kembali Belajaran kita sudah selesai Ibu harapkan Anak-anak ibu semuanya dapat Menyimpulkan Apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan benar Oke Apa saja yang sudah kita pelajari Yang pertama Sendi Gerak lentur karena Sendi Ada berapa macam sendi Nah Yang pertama Sendi putar Sendi Utang Contohnya Leher Yang kedua Sendi geser Sendi geser contohnya Pergelangan kaki Pergelangan Kaki yang ketiga Sendi engsel Sendi engsel Engsel ingat Pintu Contohnya Siku Siku dan Lutut Yang keempat Sendi peluru Sendi Peluru Contohnya Bahu Jari Abis Sendiku Ya satu lagi terakhir Sendi Tulu Contohnya Minggu Jawabannya senang Anak-anak ibu semuanya Bagaimana perasaan anak-anak ibu semuanya hari ini Senang Senang bagi hari ini Senang Alhamdulillah Kita tutup dengan doa Ya Oke sekarang siapkan kelasnya Bersiap 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 Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah Ih Dua Iyak Tantara Tain I� Nasi Gotoh Mustakin Silasa Wajzina Amta Alaih Wa Iril Maľud Bi Alaih Waladolid Assalamualaikum Bu Susi Waalaikumsalam Pak Alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan pasca observasi Namun sebelumnya Bu Susi apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Alhamdulillah pesan saya lega, bahagia, dan puas Pak Karena prosesnya berjalan dengan lancar Alhamdulillah Menurut Ibu apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai Pak dengan apa yang saya rencanakan Oh begitu Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas atau tidak puas pada kegiatan pembelajaran pagi ini di kelas? Yang membuat saya merasa puas yaitu sebagian murid sudah menunjukkan progres yang signifikan Sesuai tujuan yang ingin dicapai Yaitu mampu berpartisipati aktif dalam kegiatan diskusi kelompok Dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain Pak Lalu yang membuat saya merasa tidak puas Ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok Dia sibuk berbahaya sendiri Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya Pak Begitu Dari pengamatan Ibu bagaimana ketercapaian kompetensi siswa di kelas tadi? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai Meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman Kalau apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran? Kalau saya lihat tadi ya Siswa itu kayaknya sulit karena saat pembelajaran membutuhkan alat peraga Yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan Pak Oh begitu ya Bu Nah kalau kesulitan Ibu apa? Saya itu sulit Pak dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda Sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan Dan kurangnya menyediakan alat perangga dalam mendemonstrasikannya Oh begitu ya Bu ya Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif kesulitan yang Ibu hadapi ini? Mungkin saya akan belajar Pak dengan guru senior atau guru lain yang lebih mampu Mengenai bagaimana musuh RPP berdiferensiansi yang tepat Agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi Sehingga berdampak pada hasil belajarnya Oh jadi begitu ya Bu ya Lalu dari kegiatan tadi hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan pada proses pembelajaran tadi di kelas? Saya mendapatkan banyak hal Pak Di analis saya jadi mengetahui sejauh mana kompetisi saya sebagai guru dalam melayani siswa Agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan Selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan Lalu kegiatan apa yang Ibu rencanakan untuk perkemuan berikutnya? Saya akan mempersiapkan diri lagi Pak dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP Khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiansi Pak Oke Bu, baik saya rasa sudah cukup ya Bu Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya menjadi lebih baik lagi Dan berjalan dengan lancar Terima kasih atas waktunya Bu Susi Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb